Intro Episode 1501-1505 Bab 1501, aku-akui aku hanya berkata bohong. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Orang-orang mulai berpikir, apakah seluruh dunia ini rusak? Raja Singa Yang Agung, si Zentian, yang sudah terkenal di kalangan bangsa iblis sejak lama, langsung terbunuh. Jika makhluk seperti kaisar iblis atau kaisar manusia telah membunuhnya seketika, tidak ada yang akan menganggapnya aneh. Demikian pula, jika ia kalah dari raksasa ras iblis seperti Raja Bijaksana Merak, Raja Peri Agung, Raja Naga, atau Raja Iblis, mereka juga akan dapat mengerti. Namun, situasi macam apa ini? Si Zentian telah kalah dari seorang junior muda, dan terlebih lagi dalam sekejap, bahkan tanpa meninggalkan mayat yang utuh. Zuan menurunkan busur pembunuh matahari miliknya. Ia melihat mayat si Zentian dan mendesah, berkata, Sudah kubilang kau akan langsung mati. Kenapa kau harus bertindak sejauh itu? Ikuti cerita baru di No.V.E. Love Incom. Dia baru saja menggunakan senjata suci, busur pembunuh matahari. Atau, lebih tepatnya, nama sebenarnya adalah busur merah. Busur pembunuh matahari telah direbut dari putra mahkota gagak emas oleh kaisar langit. Tampaknya busur itu telah ditempa ulang entah bagaimana, membuatnya lebih kuat dari bentuk aslinya. Anak panah itu berwarna putih istimewa. Itu bukan salah satu anak panah yang digunakan putra mahkota gagak emas. Meskipun anak panah itu juga sangat kuat, busur panah itu hanya akan lengkap dengan anak panah putih. Jika digabungkan, mereka bahkan dapat menembak jatuh matahari di langit. Tentu saja, si Zentian tidak layak menggunakan panah putih asli. Sebaliknya, Zuan telah menggunakan Runewea Ponchart untuk mewujudkan sebuah anak panah. Itu lebih lemah daripada anak panah putih asli, tetapi masih cukup untuk mengalahkan seorang Grandmaster. Selain itu, si Zentian telah meremehkannya dan memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada Yansuehen. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Mereka yang hadir tanpa sadar menghentikan pertarungan. Yun Jianyu menatap Yansuehen dan bertanya, wanita sedingin batu, mengapa pria itu begitu kuat? Dengan kultivasi mereka, meskipun mereka berjauhan, mereka tidak memiliki masalah dalam berbicara melalui kisama sekali. Yansuehen juga sangat terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya pernah mendengar bahwa beberapa pendekar pedang yang luar biasa menyimpan pedang mereka di sarungnya selama beberapa dekade untuk memelihara niat pedang. Begitu pedang mereka meninggalkan sarungnya, energi pedang membumbung tinggi ke langit dan membawa kekuatan tak terbatas. Ahzu, dilihat dari situasi saat ini, dia seharusnya seperti itu. Pasti karena, di ruang bawah tanah rahasia, dia pertama kali menembak jatuh matahari di langit, lalu membunuh kaisar iblis. Meskipun dia menggunakan segala macam metode, fakta bahwa dia membunuh kaisar iblis masih nyata. Dulu kita masih meremehkannya, dia telah benar-benar menumbuhkan semangat yang tak tertandingi. Setiap kali dia memutuskan untuk menyerang, dia melakukannya dengan keyakinan penuh. Bocah ini benar-benar jenius, dia benar-benar mencapai hasil yang sebanding dengan pendekar pedang luar biasa yang tidak mengangkat pedang selama puluhan tahun atau lebih dari satu abad, atau mungkin bahkan lebih lama. Sekarang, setiap kali dia mengalahkan lawan yang kuat dengan satu serangan, niatnya yang tak tertandingi akan tumbuh lebih kuat. Ini akan terus berlanjut sampai dia menjadi makhluk yang benar-benar tak tertandingi. Tapi dia hanya seorang kultifator tingkat master di tahap wujud pahlawan, Yun Jianyu terdiam di tengah kalimatnya. Setelah sekian lama bersamanya, dia sudah tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kekuatan orang ini tidak dapat dievaluasi melalui cara normal. Dia bertanya-tanya, kalau, begitu, jika dia dapat dengan mudah membunuh si Zhentian, bukankah itu berarti dia juga dapat dengan mudah membunuh kita? Adegan itu benar-benar membuatnya sedikit tercengang. Dia bahkan mulai mempertanyakan hidupnya. Dia tidak bisa? Yan Suheng menjawab secara refleks. Bagaimana kamu tahu? Tanya Yun Jianyu sambil menatapnya dengan bingung. Iklan oleh Pub Future. Wajah Yan Suheng memerah. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia sudah menembaki seluruh tubuhnya sebelumnya, kan? Dia dengan cepat berkata, itu terutama karena si Zhentian tidak tahu tentang kekuatan Suheng dan agak ceroboh. Kita tahu tentang kekuatan Suheng, jadi jika kita berhati-hati, kita bisa menghindari tembakannya. Dia mengerutkan kening setelah mengatakan itu. Itu jelas jawaban yang biasa, jadi mengapa dia merasa sedikit aneh? Yun Jianyu mengangguk pelan. Anak panah itu hampir membuatnya hancur secara mental. Sementara itu, para jenius lainnya juga bereaksi satu demi satu. Gerbang istana yang tadinya sunyi tiba-tiba meledak dengan suara yang sebanding dengan pasar makanan. Para pangeran ras singa di atas tembok itu wajahnya pucat pasi. Suara sirong sedikit bergetar saat dia mulai berkata, Kakak ketiga, di sana, tidak ada yang salah dengan mataku, kan? Hei, kakak ketiga. Ia mendapati saudara ketiganya sudah berlari mengejarnya dan melarikan diri, tetapi tersandung beberapa kali ketika berlari, seolah-olah kakinya telah lemas. Sial, si Gong dan si Rong sama-sama mengumpat. Sebelumnya, mereka selalu tidak setuju ketika mendengar orang mengatakan bahwa saudara ketiga mereka adalah yang paling licik dan pengkhianat di antara mereka. Sekarang, ternyata memang begitu. Ayahnya telah meninggal, tetapi dia tidak punya pikiran untuk membalas dendam. Bagian terburuknya adalah dia bahkan tidak menelepon kami sebelum berlari. Mereka berdua tidak ragu-ragu dan langsung lari menyelamatkan diri. Namun, saat mereka kabur, seluruh anggota Ras Singa kehilangan semangat. Semuanya hancur seperti tanah longsor. Ekspresi Yu Yan Luo sangat hangat dan lembut. Dia berpikir dalam hatinya bahwa pandangannya terhadap pria jauh lebih baik daripada ibunya. Tapi, ah, menjadi terlalu menonjol juga menjadi masalah. Dia pasti akan menarik lebih banyak wanita. Siapa tahu berapa banyak yang akan mencoba masuk. Tidak mungkin untuk menghentikannya. Jantung permaisuri kedua berdebar kencang. Ia sedikit terganggu oleh pemandangan pria tampan di sebelahnya. Keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Sebelumnya, ketika Zuan mengucapkan kata-kata yang berani dan visioner itu, ia hanya merasa curiga dan khawatir. Ia tidak pernah menyangka pria itu benar-benar sekuat itu. Selain Kaisar Iblis, ia adalah pria terkuat yang pernah ia lihat. Tidak, bahkan Kaisar Iblis pun tidak setampan dia. Lagipula, di usianya, dia sudah cukup tua untuk menjadi kakeku. Ahzu masih dalam masa kemasannya, jadi bagaimana mungkin Kaisar Iblis bisa dibandingkan dengannya. Ketika dia melihat mata putranya yang membelalak, wajahnya menjadi sedikit merah. Aku benar-benar membuat keputusan terbaik dengan menjadikannya ayah dari anakku. Pikirannya yang lain tidak diketahui, tetapi tanpa sadar dia mendekatkan kedua kakinya. Sedikit rona merah merayapi lehernya yang putih. Kiao Sueying menatap Zuan dengan mata berbinar. Sekarang setelah satu sisi pertahanan gerbang istana runtuh, pasukan mereka bisa langsung menyerbu masuk. Dia tidak perlu melakukan apapun sendiri lagi. Iklan oleh Pub Future, kakak laki-lakiku, Ahzu, semakin tampan. Dia hanyalah gadis kecil yang lemah saat pertama kali aku bertemu dengannya. Ketika dia mengingat bagaimana mereka berdua pernah bertengkar sebelumnya, senyum bahagia muncul di Mulut kecil Kiao Sueying, kami berdua benar-benar pasangan yang suka bertengkar tetapi penuh kasih sayang. Mata putri Suolun dari ras iblis berbinar-binar. Saat pertama kali bertemu Zuan, dia sudah terkejut dengan kekuatan dan ketampanannya. Namun, saat itu, dia masih melawan orang-orang dari generasi muda. Sekarang, bahkan seorang Grandmaster seperti si Zhentian telah terbunuh dalam satu gerakan. Apakah dia menyembunyikan kultifasinya? Ah, pria paling tampan memang tidak menonjolkan diri. Pria jelek lainnya jelas jauh lebih rendah derajatnya, namun mereka selalu suka membanggakan diri dan pamer. Ketika dia tengah tenggelam dalam pikirannya, matanya tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah pangeran ras naga yang bermulut besar itu. Qi Wen membuka mulutnya, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Adegan tadi benar-benar mengejutkan. Apakah orang ini masih manusia? Tidak, dia pasti monster tua yang bereinkarnasi yang sengaja menyembunyikan usianya. Pasti itu dia. Kalau tidak, ini tidak masuk akal. Dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa di masa depan, dia harus menjauh dari wanita-wanita Zhuan. Meskipun wanita-wanita itu semuanya wanita kelas atas, ada begitu banyak wanita cantik di dunia ini, dan tidak ada alasan untuk mencari kematian tanpa alasan. Orang itu bisa menjatuhkan Grandmaster hanya dengan satu gerakan. Bukankah dia bisa menghancurkanku seperti semut? Bukan saja aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Aku harus mulai menjilatnya. Tetap saja, dengan apa yang terjadi di antara kita sebelumnya, aku benar-benar tidak ingin. Berciuman akan sedikit sulit. Tunggu, hubungan bibi kecil dengannya tidak seburuk itu. Pasti ada cerita di antara mereka. Selama aku memberi mereka dorongan dan menjadikannya paman mertuaku, bukankah itu cara terbaik untuk berciuman? Dia langsung merasa hebat saat menyadarinya. Zhuan mengalihkan perhatiannya ke Hukian Xiao. Pria itu langsung membeku, berseru, salah paham, ini semua salah paham. Si Zhentian adalah musuh lamanya. Mereka telah bertarung beberapa kali dan selalu seimbang. Sekarang si Zhentian telah tertembak oleh satu anak panah, bukankah itu berarti nasib yang sama menantinya jika mereka bertarung? Lebih jauh lagi, kubura singa telah benar-benar hancur, dan pengawal gagak emas putra mahkota telah kehilangan moral mereka. Hanya anak buahnya yang tersisa. Seperti neraka mereka akan terus bertarung. Kesalahpahaman, tanya Zhuan sambil mengangkat sebelah alisnya. Memang, ini salah paham. Aku akui bahwa aku hanya bicara omong kosong tadi, jawab Hukian Xiao sambil menyekak keringat di dahinya. Semua orang tahu bahwa si Zhentian dan aku adalah musuh. Sekarang setelah kau membunuhnya, aku sangat senang. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berpihak pada putra mahkota dan datang untuk menghentikan kami, kata Zhuan, tetap tanpa ekspresi. Siapa bilang aku berpihak pada putra mahkota? Putra mahkota memaksa kita. Seru Hukian Xiao, lalu cepat-cepat membungkuk ke arah Permaisuri Kedua dan Pangeran Termuda. Aku telah meninggalkan jalan yang salah dan beralih ke jalan yang lebih baik. Aku tunduk kepada Permaisuri Kedua dan Pangeran Muda sebagai tuanku. Zhuan terdiam. Namun, setelah terdiam sejenak, dia berkata, Sejujurnya, aku sudah terbiasa dengan sifat sombongmu sebelumnya. Kelucuan yang terungkap 0,0000, 0,00. Iklan oleh Pub Future, Bab 1502, Komite Tetua. Aku tidak berani. Seru Hukian Xiao karena malu. Sementara itu, dia merasa benar-benar tertekan di dalam hatinya. Kapan dia pernah berbicara dengan sikap tunduk seperti sebelumnya? Bahkan jika dia menghadapi Kaisar Iblis, dia setidaknya bisa menjadi tamu, bukan? Setidaknya Kaisar Iblis tidak akan membunuhnya tanpa alasan, dan akan merasa khawatir terhadap pasukan Ras Harimau dan Pandangan. Ras lainnya. Namun, situasi hari ini berbeda. Si Zhentian baru saja terbunuh, jadi membunuhnya juga tidak akan membuat banyak perbedaan. Di antara itu dan fakta bahwa ada dua Grandmaster di sisi lain, dia dengan tegas memilih untuk menyerah. Meskipun dia menginginkan, wajah, apa gunanya jika nyawanya pun harus dikorbankan. Misalnya, si Zhentian sekarang tergeletak di tanah, wajahnya sudah hancur berantakan. Hal yang paling tidak biasa adalah tidak ada seorang pun yang hadir meremehkan perilakunya. Sebaliknya, mereka hanya bersikap seolah-olah itu wajar saja. Mereka jelas sangat ditakuti oleh anak panah itu. Zuan terdiam sesaat. Dia dan Hukian Xiao tidak memiliki banyak persahabatan. Kalau dipikir-pikir lagi, orang ini bahkan pernah menolongnya dengan menertawakan si Zhentian. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain dan berkata, apakah kamu dan penguasa Bluefield Country punya hubungan seperti itu? Para wanita semuanya menutup telinga mereka saat mendengarnya. Yu Yan Luo, Yan Suen, dan khususnya Yun Jianyu bahkan pernah menghabiskan waktu di Bluefield Country sebelumnya. Mereka semua berpikir, kami sudah curiga bahwa dia ada hubungannya dengan Tusan Yu. Sekarang, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Anda telah berhasil menipu Yu Yan Luo sebesar plus 666 plus 666. Anda telah berhasil menipu Yan Suen sebesar plus 666 plus 666. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar plus 666 plus 666. Yang lain juga sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Penguasa Bluefield Country, Tusan Yu, adalah wanita cantik yang terkenal di antara Razvian. Sulit untuk menyebutnya sebagai wanita cantik nomor satu, tetapi jika mereka berdebat tentang siapa yang paling memikat, maka di antara seluruh Razvian, kemungkinan hanya dia dan Permaisuri Kedua yang akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar itu. Namun, Permaisuri Kedua tetaplah Permaisuri Kedua pada akhirnya. Kehadirannya membawa aura yang mulia dan superior. Itulah sebabnya kebanyakan orang lebih banyak membicarakan Tusan Yu, selalu memanggilnya Rubah Penggoda. Meskipun perilaku normalnya tidak membawa niat tersebut, mereka yang melihatnya selalu berpikir seperti itu. Ada juga fakta bahwa selama beberapa tahun terakhir, rumor tentang Tusan Yu sebagai milik pribadi Hukian Siao telah menyebar luas. Banyak orang di antara Raz Iblis telah mendengar tentang perselingkuhan itu. Namun, hari ini, mereka mendengar tentang beberapa drama baru. Iklan oleh Pub Future, Hukian Siao segera menjelaskan, itu salah paham. Dulu, penguasa Bluefield dan aku menghabiskan waktu bersama, jadi aku merawatnya karena rasa sayang kami yang lama untuk mencegah orang lain menindasnya. Namun pada akhirnya, beberapa orang yang tidak masuk akal mulai menyebarkan kebohongan. Zuan menjawab dengan, Oh, dia memberi tahu Hukian Siao setelah melirik Permaisuri Kedua, jika kamu ingin mengandalkan bantuan kami, itu akan tergantung pada apakah Permaisuri Kedua dan Pangeran Muda ingin menerimamu. Lihat bab novel baru di novel.com, Hukian Siao menghela napas lega saat mendengarnya. Selama kamu tidak menentangnya, semuanya baik-baik saja. Permaisuri Kedua pasti tidak akan menolak bantuan dari kelompok yang kuat. Benar saja, Permaisuri Kedua mengangguk dan berkata, Karena Raja Harimau bersedia meninggalkan jalanmu yang salah, Pangeran Muda dan aku tentu akan menyambutmu. Pada saat yang sama, dia mengucapkan beberapa patah kata penyemangat. Hukian Siao begitu terharu hingga hampir menangis. Bagaimanapun, setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya sekarang. Huh, bagi seorang Grandmaster harus hidup seperti ini, sungguh menyedihkan. Tetap saja, ketika dia mengingat anak panah yang mengerikan itu, Dia masih merasa bahwa pilihannya benar. Sekarang setelah Hukian Siao berpindah pihak, Pengawal gagak emas yang ditinggalkan di gerbang istana tidak lagi memiliki dukungan. Fraksi Permaisuri Kedua dengan cepat menguasai mereka, Lei Xin, Wu Cheng dan yang lainnya awalnya tidak senang Karena mereka dipaksa untuk mendukung Pangeran Muda itu. Namun sekarang, mereka tiba-tiba merasa bahwa peluang Pangeran Muda itu untuk naik tahta semakin besar. Yang mereka tahu, mereka benar-benar bisa menjadi naga di antara rakyat. Itu berarti nasib mereka akan cerah dan optimis, tidak lagi terkutuk. Pengawal gagak emas lainnya juga merasa terinspirasi. Setelah menduduki gerbang istana, mereka dengan mudah dapat mengambil alih istana ke Kaisaran. Bersama dengan Ajudan tepercaya Permaisuri Kedua, pelayan tetap pusat Bicui yang bekerja dari dalam seluruh istana dengan cepat jatuh di bawah kendali Permaisuri Kedua. Sementara bawahannya berlarian, Permaisuri Kedua berlutut di samping putranya. Dia menunjuk Zuan yang jauh dan berkata, Ingat, jika kamu benar-benar menjadi Kaisar Iblis, kamu harus berterima kasih padanya. Pangeran kecil mengangguk dan berkata, Anak panah ayah angkatku sangat kuat. Aku ingin belajar cara berkultivasi darinya. Permaisuri Kedua tersenyum penuh kasih saat mendengar putranya mengatakan itu. Saat dia menatap Zuan, matanya bersinar. Berbeda dengan bagaimana Zuan menjalani semuanya dengan lancar, putra mahkota gagak emas sama sekali tidak mengalami masa-masa yang mudah. Dia telah mengirim bawahannya untuk menangkap pangeran lainnya, tetapi dia memahami betul musuh terbesarnya. Itulah sebabnya dia mengumpulkan semua pasukan elitnya untuk menghadapi istana pangeran kedua. Awalnya, ia mengira mengalahkan pangeran kedua tidak akan memakan banyak waktu. Namun, saudaranya tampaknya sudah mengantisipasi hal ini sejak lama dan telah menunggu mereka di istana terlebih dahulu. Pertarungan pun terjadi tanpa banyak persiapan. Iklan oleh Pub Future, pengawal gagak emas yang dipimpin oleh putra mahkota gagak emas adalah pasukan elit, dan peran kedua juga tidak buruk. Sebagai salah satu dari empat jenderal besar ras iblis, ia memiliki prajurit elit yang telah bertempur dalam banyak pertempuran. Secara teori, pasukan itu tidak seharusnya menjadi pasukan pribadinya, dan tanpa token pengadilan Raja Iblis, dia tidak dapat memindahkan mereka sesuka hatinya. Namun, itu hanya dalam teori. Selama bertahun-tahun, dia secara pribadi telah menggandeng sejumlah besar aju dan terpercaya, secara diam-diam mengubah mereka menjadi pasukan pribadinya sendiri. Malam ini, mereka akhirnya menunjukkan kegunaannya. Pasukan elit Golden Crow Guard berhadapan dengan prajurit pangeran kedua yang tangguh dalam berperang. Taktik mereka sangat hebat, dan tidak ada pihak yang menunjukkan kelemahan satu sama lain. Begitu saja, mereka terus-menerus bertempur. Darah dan daging berterbangan ke segala arah, dan pertempuran itu sangat sengit. Perwira dan prajurit kedua belah pihak memiliki keterampilan yang sama, mampu melakukan semua hal yang dilakukan pihak lain. Tidak ada cara bagi kedua belah pihak untuk saling menipu, sehingga terjadilah perang yang melelahkan. Ketika dia melihat keadaan pertempuran, kelopak mata putra mahkota gagak emas berkedut. Bajingan ini benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Dia punya pikiran untuk memberontak. Pena tuawu, bantu aku mengalahkan penjahat itu. Perintahnya diam-diam, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mengalahkan musuh, adalah bijaksana untuk mengalahkan pemimpinnya terlebih dahulu. Suara gerutuan tanda terima terdengar dari udara. Kemudian, seorang tetua tiba-tiba muncul di atas medan perang dan menyerbu pangeran kedua. Meskipun pangeran kedua juga seorang kultifator yang kuat, ia tidak memiliki peluang melawan kekuatan seorang Grandmaster. Namun, tiba-tiba, ada riak lain. Sosok itu bergegas keluar dari istana pangeran kedua, menghentikan tetua wuhu. Keduanya saling beradu pukulan. Gelombang ledakan mengerikan yang terjadi mengguncang seluruh istana Raja Iblis. Putra mahkota gagak emas mengenali orang itu. Dia berseru kaget dan marah. Paman ke-6, bukankah komite tetua seharusnya tidak ikut campur dalam urusan pengadilan Raja Iblis? Keluarga kerajaan Golden Crow memiliki beberapa tetua yang bergabung dengan komite tetua, menghabiskan waktu mereka dalam pengasingan. Kaisar Iblis telah membentuk kesepakatan dengan mereka bahwa hanya ketika ada masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup ras Iblis mereka akan muncul. Jika tidak, mereka tidak diizinkan untuk menunjukkan diri secara acak. Tentu saja, para tetua ini adalah individu yang mendekati akhir rentang hidup mereka. Mereka semua bergantung pada ruang bawah tanah atau formasi rahasia untuk memasuki hibernasi. Itulah sebabnya mereka bisa hidup sedikit lebih lama. Mereka juga tidak benar-benar ingin menghabiskan rentang hidup mereka dengan gegabuh. Itulah sebabnya, seiring berjalannya waktu, orang-orang di antara rasvian berhenti mempertimbangkan kehadiran mereka saat membuat keputusan. Orang yang dipanggil Paman ke-6 bukanlah saudara kandung Kaisar Iblis, melainkan sepupunya di klan. Dia adalah seseorang yang baru bergabung dengan Komite Tetua beberapa tahun sebelumnya. Itulah mengapa Putra Mahkota gagak emas mengenalinya. Paman ke-6 menjawab dengan acuh tak acuh, kalian bersaudara saling bertarung, jadi bagaimana orang tua ini bisa tidak peduli. Tetua Wu berkata dengan dingin, jelas Pangeran Kedua yang memberontak dengan kebencian. Terlebih lagi, mengingat Kaisar Iblis telah binasa, dan Putra Mahkota telah menjadi Kaisar Iblis yang baru. Ya tua ke-6, mengapa kamu belum tunduk padanya? Kaisar Iblis baru, Paman ke-6 mencibir, siapa yang bilang begitu? Putra Mahkota gagak emas mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, aku telah ditunjuk sebagai Putra Mahkota oleh ayahku selama bertahun-tahun, dan aku bahkan menjalani ujian makam kekaisaran, menerima pengakuan dari leluhur iblis. Sekarang, ayah Kaisar telah meninggal, jadi tentu saja aku adalah Kaisar Iblis baru yang tak terbantahkan. Paman ke-6 memperhatikan dan menjawab, Oh, kalau begitu, maka aku yakin Kaisar Iblis telah mewariskan semua kultifasinya kepadamu, bukan? Wajah Putra Mahkota gagak emas menjadi kaku saat mendengarnya. Bukan hal lain yang menjadi titik lemahnya. Kaisar Iblis telah meninggal secara misterius di ruang bawah tanah rahasia dan bahkan belum sempat mewariskan kultifasinya. Jika tidak, Putra Mahkota tidak perlu memimpin begitu banyak pasukan untuk membunuh saudara-saudaranya. Ia hanya perlu mengandalkan latihan abadi bumi untuk memastikan tidak ada satu pun di Istana Raja Iblis yang bisa mengeluh. Bab 1503, Ketidakpercayaan. Putra Mahkota gagak emas berkata dengan wajah berkerut, Suatu ketika terjadi pada Ayah Kaisar di ruang bawah tanah rahasia sebelum dia sempat mewariskan kultifasinya kepadaku. Namun, aku telah menerima pengakuan dari leluhur iblis di makam kekaisaran. Upacara itu juga dilakukan atas persetujuan Ayah. Semua orang di Istana Raja Iblis melihatnya, jadi tidak ada masalah harapan untuk menggantikannya sebagai Kaisar Iblis. Paman ke-6 mencibir, tidak biasanya membicarakan semua omong kosong itu. Jabatan Kaisar Iblis selalu diambil oleh orang terkuat. Wajah Putra Mahkota gagak emas menjadi gelap. Pihak lain jelas tidak berarti agar dia menjadi Kaisar Iblis. Tidak peduli apa yang mereka katakan, itu tidak berarti. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah bagaimana Pangeran ke-2 bisa melibatkan Paman ke-6. Setelah masuk ke dalam komite tetua, seseorang tidak akan peduli dengan hal-hal duniawi lagi. Lagi pula, terjun ke dunia berarti menghabiskan masa hidup seseorang. Pangeran ke-2 tersenyum gembira saat melihat ekspresi Putra Mahkota yang penuh pertentangan. Saya telah membayar harga yang sangat mahal untuk meminta bantuan Paman ke-6. Pertama-tama ia harus menemukan harta karun yang dapat memperpanjang hidup, lalu menjanjikan banyak hal kepada Paman ke-6 yang biasanya tidak dapat diperolehnya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki harga masing-masing. Jika mereka tidak bersedia, harganya tidak akan cukup tinggi. Namun, saat ini, mereka tidak dapat berbicara lagi karena pertempuran telah mencapai klimaksnya. Pertempuran ini lebih sengit daripada pertempuran apapun yang pernah dialami Pangeran ke-2 sepanjang hidupnya. Setiap kali bernafas, banyak orang yang meninggal. Namun, sebagai pemain catur, mereka tidak peduli. Yang mereka khawatirkan hanyalah hasil akhirnya. Saat pertempuran semakin sengit, bukan hanya prajurit biasa saja yang gugur, bahkan para perwira tinggi pun mulai gugur dalam pertempuran. Jenderal pengawal kiri matian dan salah satu Jenderal Pangeran ke-2 saling bertarung. Kultivasi matian sebenarnya sedikit lebih tinggi dari lawannya, tetapi bertahun-tahun menjadi ibu kota dan hidup sebagai seorang pangeran telah membuatnya kehilangan keberanian masa mudanya. Awalnya ia mengira segalanya akan jauh lebih mudah setelah ia membunuh lawannya, tetapi lawannya itu ternyata sudah berencana menggunakan nyawanya sendiri sebagai umpan pada awalnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pukulan mematikan ke lehernya. Matian mencengkeram lehernya, bergumam karena suara, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Darah menyembur keluar tanpa henti, dan dia terjatuh ke tanah sambil dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Komandan pengawal Wuli dan seorang ahli Ras Gajah bertarung dengan sengit, tetapi tidak ada pihak yang menang dan malah keduanya menderita. Wuli tidak menyangka Ras Gajah juga dijebak oleh pangeran kedua. Ras Gajah memiliki kekuatan yang luar biasa dan pertahanan mereka juga hebat. Itulah sebabnya, meskipun Wuli adalah seorang ahli terkenal di Istana Raja Iblis, dia tetap terluka parah dalam pertempuran itu. Kemudian, kedua belah pihak secara tidak sengaja jatuh ke medan perang yang kacau. Keduanya telah bertarung dengan sengit, sampai-sampai mereka bahkan tidak dapat membedakan kawan dan lawan lagi. Keduanya berakhir teriris menjadi pasta berdarah. Iklan oleh Pub Future, tentu saja, tubuh ahli Ras Gajah lebih kuat, jadi dia bertahan sedikit lebih lama. Sayangnya, seorang kultifator tunggal masih relatif lebih lemah daripada pasukan yang didukung oleh formasi. Tidak peduli seberapa hebat pertahanan Ras Gajah, dia tidak memiliki peluang melawan bilah pedang yang datang dari segala arah. Dia dengan cepat mengikuti jejak Wuli. Di udara, tetua Wu juga mengalami kesulitan melawan Paman Kenam. Biasanya, jarang sekali Grandmaster bertarung sampai mati. Alasan pertama adalah mereka semua kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki banyak kartu truf, jadi tidak mudah untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Alasan kedua adalah bahwa bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang sulit. Itulah sebabnya jarang sekali mencapai titik seperti itu. Namun, keadaan hari ini berbeda. Tak satupun pihak yang menahan diri, beberapa bahkan bertarung dengan maksud saling membalas luka. Tak lama kemudian, darah berceceran di langit. Namun, pertarungan antar Grandmaster tidak akan berakhir begitu cepat. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Pangeran kedua tidak bergerak sedikitpun sepanjang waktu, tetapi dia menoleh ke Putra Mahkota Gagak Emas dan berkata, pada akhirnya, ini adalah urusan kita berdua. Karena situasinya tidak akan diputuskan oleh yang lain. Dalam waktu dekat, mengapa tidak diselesaikan secara pribadi? Pangeran Mahkota Gagak Emas mengerutkan kening. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa situasi pertempuran memang sulit. Bisa berlangsung hingga fajar sebelum segalanya diputuskan. Ia merasa sedikit menyesal. Jika ia tahu akan seperti ini, ia akan membawa Hukian Siao dan Si Zentian bersamanya. Namun, ia agak khawatir tentang mereka berdua karena ambisi mereka terlalu besar. Menempatkan mereka di sisinya dapat menyebabkan hal-hal yang tidak terduga terjadi. Saat itu, dia yakin bahwa anak buahnya cukup untuk mengalahkan pangeran kedua. Namun, dia tidak menyangka pangeran kedua akan begitu siap. Terlebih lagi, pasukannya memiliki banyak orang kuat. Melihat Putra Mahkota tidak menjawab, pangeran kedua mencibir. Hahaha, kau terlalu pengecut untuk menerima hal seperti ini. Generasi Kaisar Iblis yang berurutan semuanya adalah pahlawan yang kuat. Kapan pernah ada orang bodoh sepertimu? Putra Mahkota Golden Crow dapat merasakan moral prajuritnya menurun saat pangeran kedua mengucapkan kata-kata itu. Dengan keadaan seperti itu, dia tidak dapat mundur meskipun dia ingin. Ketika dia mendengar itu, dia berkata sambil mencibir, Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan. Aku akan memberi tahu kalian sekali dan untuk selamanya siapa orang nomor satu di generasi ini. Dia telah diakui secara publik sebagai pemimpin dari lima kultifator hebat generasi muda. Dia memiliki keyakinan penuh dalam mengalahkan pangeran kedua. Namun, sikap pangeran kedua juga percaya diri. Ia membalas, Haha, itu hanya karena kau adalah Putra Mahkota, jadi orang-orang hanya menguaskan egomu. Apakah benar-benar mengira kau adalah pemimpin dari lima ekstrim? Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyaksikannya sendiri. Gerutu Putra Mahkota gagak emas, ekspresinya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Kau bukan orang aneh, Zuan. Apa kau pikir Putra Mahkota ini takut padamu? Sayap emas tumbuh di belakangnya begitu dia selesai berbicara. Setiap helai bulunya adalah seberkas energi pedang yang menyapu langsung ke arah pangeran kedua. Bagus sekali, jawab pangeran kedua tanpa menghindar. Sepasang sayap hitam juga muncul di belakangnya, dan setiap bulunya juga merupakan pedang tajam. Dia menghadapi Putra Mahkota gagak emas. Energi pedang emas dan hitam menyatu di langit, meletus menjadi cahaya cemerlang yang menyilaukan. Iklan oleh Pub Future, pertarungan yang seimbang itu membuat Putra Mahkota gagak emas sangat terkejut. Kultivasi pangeran kedua sebenarnya tidak berada di bawahnya sedikitpun. Apakah dia menahan diri selama bertahun-tahun ini? Tetapi bagaimana mungkin, pikir Putra Mahkota, mata-matahari sejatinya dapat melihat siapapun yang tingkat kultifasinya lebih rendah darinya. Kultifasinya seharusnya lebih rendah dariku. Seolah-olah dia telah melihat kebingungan Putra Mahkota, pangeran kedua menunjuk Liontin Giok di pinggangnya, berkata, aku pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja di masa lalu di mana aku memperoleh ini. Benda ini dapat menyembunyikan oraku. Kalau tidak, apakah kau benar-benar berpikir aku akan kalah darimu? Putra Mahkota gagak emas merasa sedikit tidak nyaman. Ia punya firasat buruk. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Ia benar-benar kehilangan kepercayaan diri karena kalah dari bajingan Zuan itu. Namun, sebelum ia bertemu Zuan, ia sudah tak terkalahkan. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu bersembunyi bisa melakukan sesuatu? Seru Putra Mahkota gagak emas sambil mendengus dingin. Auranya tiba-tiba melonjak, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia menyerbu lawannya dengan kecepatan yang tidak bisa dilacak oleh mata telanjang. Golden Crow Radiant Flow adalah sesuatu yang juga aku ketahui. Pangeran kedua membalas, berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Kedua belah pihak langsung bentrok. Pangeran kedua juga sangat terkejut dengan pertempuran itu. Dia juga meremehkan kakak laki-lakinya. Dia mengira bahwa kakak laki-lakinya memiliki kondisi yang lebih baik, dan itulah sebabnya dia menduduki jabatan Putra Mahkota. Sekarang, tampaknya dia benar-benar memiliki keterampilan. Pada saat yang sama, dia merasa semakin marah. Orang ini adalah Putra Mahkota, jadi diagungkan dengan sejumlah besar sumber daya. Sebelumnya, dia bahkan menerima berkat dari leluhur iblis di makam kekaisaran, yang meningkatkan kultifasinya cukup banyak. Sementara itu, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri sejak aku masih kecil. Dia seharusnya hanya bekerja 70 atau 80 persen, sementara aku seharusnya bekerja 120 persen. Segala hal lain mungkin mengecewakan, tetapi kerja keras tidak akan mengecewakan. Hari demi hari, ia telah berlatih, mengumpulkan kekuatan yang besar. Ia telah membantai jalannya melalui gunung mayat dan lautan darah, melunakkan tekadnya yang berdarah besi. Begitu saja, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk secara paksa mencapai titik yang sebanding dengan Putra Mahkota, yang memiliki seluruh sumber daya negara dan petunjuk pribadi kaisar iblis. Jika bukan karena fakta bahwa Putra Mahkota telah menerima pengakuan dari leluhur iblis dan meningkatkan kultifasinya lagi, pangeran kedua akan dapat menang dengan mudah. Sialan, mengapa surga begitu tidak adil? Pikirnya, ketidakadilan itu malah membuat semangat juangnya semakin membara. Putra Mahkota gagak emas semakin terkejut semakin lama mereka bertarung. Namun, bakatnya adalah sesuatu yang telah lama disetujui oleh kaisar iblis dan ahli lainnya. Dia tahu tidak ada jalan keluar sekarang, jadi keduanya terus bertarung. Setelah waktu yang lama berlalu, tiba-tiba sebuah cahaya yang kuat bersinar di kejauhan. Cahaya itu dipenuhi dengan energi yang merusak dan menarik perhatian semua orang yang hadir. Seberapa dahsyatkah kekuatannya, siapakah yang sedang bertarung di sana? Ekspresi pangeran Mahkota gagak emas berubah, karena itu adalah arah istana kekaisaran. Sesuatu yang jelas telah terjadi di istana kekaisaran. Namun, yang paling ia pedulikan adalah bahwa itu jelas aura busur pembunuh matahari. Busur pembunuh matahari telah hilang di wilayah tak dikenal, jadi mengapa ia muncul kembali di sini? Ikuti bab baru di Nov.el.com Karena gangguan sesaat, seberkas cahaya hitam melesat ke arahnya. Dengan suara keras, semburan kabut berdarah meletus dari tengah punggungnya. Kemudian, cahaya hitam itu terbang menjauh dengan cepat, tidak memberikan kesempatan untuk membalas. Putra Mahkota gagak emas memegangi dadanya, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Apakah aku akan mati? Bab 1504 melakukan semua pekerjaan untuk orang lain. Saya dikenal sebagai anak yang diberkati oleh surga, seseorang yang dikagumi oleh sebagian besar teman sebaya saya. Bukan hanya karena status saya, tetapi juga karena kultivasi saya. Ayah saya secara pribadi mengajari saya, dan bakat saya luar biasa. Itulah sebabnya kultivasi saya berkembang begitu cepat. Aku masih ingat kakak kedua mengikutiku di belakang, memohon padaku untuk mengajarinya beberapa hal sebelumnya. Saat itu, aku melihatnya seperti seekor semut. Dia akan menjadi sangat, sangat senang jika aku memberitahunya sedikit saja. Bagaimana aku bisa tahu bahwa aku akan mati bagi orang itu? Bagaimana dia bisa mencapai level ini? Apakah dia menjual jiwanya kepada iblis? Tidak, kultivasinya sebenarnya tidak setinggi itu, dan kekuatannya yang sebenarnya lebih rendah dariku. Namun, entah mengapa aku merasa bahwa aku tidak dapat menggunakan seluruh kekuatanku. Mungkinkah tekadku goyah setelah dikalahkan suuan berkali-kali? Sementara itu, tekad pangeran kedua tetap teguh, dan dia selalu dipenuhi dengan kebencian atas ketidakadilan hidup. Jadi itulah sebabnya dia mampu menunjukkan 120 persen kekuatannya. Antara kelemahanku dan kekuatannya, itulah sebabnya aku dikalahkan olehnya. Saya tidak bisa menerima ini. Aku jelas akan menjadi kaisar iblis, jadi mengapa ini terjadi? Putra mahkota, tetua Wu, yang sedang bertarung di kejauhan, merasa seolah-olah rongga matanya terbelah. Dia segera terbang mendekat. Namun, riak hitam tiba-tiba muncul di langit. Pedang hitam pekat dan ramping terjulur dari dalam. Pedang itu seperti sabit dari neraka. Sebuah lengkungan berbahaya menebas udara, dan kepala tetua Wu melayang dari bahunya. Penatua Wu telah difokuskan untuk menyelamatkan putra mahkota, sementara perhatiannya yang lain terikat untuk tetap waspada terhadap serangan paman ke-6. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa akan ada kultifator tingkat Grandmaster lain di sini? Kepala yang berputar itu samar-samar melihat sosok tampan dan jahat berjalan keluar dari pusaran hitam. Mulutnya terbuka lebar dan dia berseru, peri gelap. Sayangnya, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sebelum jatuh ke dalam kegelapan abadi. Setelah berkultifasi hingga ke levelnya, kemampuan regenerasinya menjadi sangat kuat. Bahkan jika dia terluka parah, dia akan mampu pulih secara perlahan jika diberi waktu. Dia bahkan dapat menumbuhkan kembali lengan atau kaki yang terputus. Iklan oleh Pub Future. Namun, itu hanya jika dia tidak mengalami pukulan yang fatal. Kepala adalah bagian terpenting dari tubuh. Tidak ada jalan kembali setelah kehilangan kepala. Putra mahkota gagak emas mengenali sosok gelap itu. Dia adalah adik laki-laki Raja Peri Kegelapan, Duan Tian Chou. Dia adalah seorang jenius terkenal dari Peri Kegelapan. Dia tidak pernah menyangka Pangeran Kedua akan mendapatkan seseorang seperti itu di pihaknya. Kekalahan kali ini tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Pihak Pangeran Kedua jelas memiliki keunggulan dalam kartu truf mereka. Dan terlebih lagi, Duan Tian Chou tetap bersembunyi selama ini. Ketika dia ikut campur, kemenangan dan kekalahan langsung diputuskan. Sungguh berbahaya. Namun, dia tidak rela mati begitu saja. Dia diam-diam menggunakan api suci gagak emas untuk memperbaiki hatinya yang hancur. Api suci gagak emas adalah kemampuan penyembuhan diri terkuat dari keluarga Kerajaan Gagak Emas. Di masa lalu, dia mampu pulih bahkan setelah seluruh bagian bawah tubuhnya diledakkan oleh Duan. Tentu saja, dia juga mampu meregenerasi hatinya. Dia khawatir Pangeran Kedua akan menyadari sesuatu, jadi dia bahkan tidak berani menggunakan api suci gagak emas secara terang-terangan, dan dia berpura-pura mati. Dia dengan hati-hati mengedarkannya di sekitar jantungnya untuk pulih secara diam-diam. Dia tahu dia telah menderita kekalahan telak hari ini, tetapi selama dia masih hidup, akan ada peluang untuk bangkit kembali. Namun, tak lama kemudian, hembusan angin kencang bertiup. Suara Pangeran Kedua segera terdengar di telinganya. Tahukah kau seberapa jauh aku melangkah demi mengalahkanmu, seberapa teliti penelitianku selama bertahun-tahun ini? Setiap detail kehidupanmu, setiap keterampilan yang kau miliki, aku tahu semuanya seperti punggung tanganku. Aku bahkan tahu dengan jelas berapa lama kau bisa bertahan dengan wanita. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membuat kesalahan dengan mengabaikanmu pura-pura mati? Dia dengan cepat menusukkan tangannya ke tubuh putra mahkota gagak emas. Ketika tangan itu pergi, tangan itu menggenggam sebuah hati yang terbungkus api emas, yang berdenyut perlahan. Pangeran Kedua melemparkan jantung itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Senyum puas muncul di wajahnya saat dia berkata, Ah, jantung orang kuat sungguh lesat. Aku bisa merasakan tubuhku bergejolak dengan kekuatan. Aku menjadi lebih besar, dan aku menjadi lebih kuat. Putra mahkota gagak emas tidak dapat bertahan lagi. Ia memuntahkan seteguk darah dan mati begitu saja. Pangeran Kedua mengangkat mayat putra mahkota gagak emas seperti anjing yang sudah mati. Sambil berseru, putra mahkota sudah meninggal. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Aku akan mengampuni mereka yang menyerah. Ketika mereka melihat mayat putra mahkota gagak emas, banyak ajudan terpercaya putra mahkota langsung menangis terseduh-seduh dan melolong kesakitan. Kemudian, mereka menghunus pedang untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Mereka tahu bahwa sebagai ajudan terpercaya putra mahkota, tidak ada akhir yang baik yang menanti mereka. Daripada memohon Pangeran Kedua untuk membunuh mereka, mereka lebih suka melakukannya sendiri, tidak perlu merepotkan pihak lain. Setelah itu, moral prajurit tingkat bawah hancur total, membuat mereka tidak punya niat untuk melawan. Mereka semua membuang senjata dan berlutut di hadapan Pangeran Kedua sebagai tanda menyerah. Ketika dia melihat semua orang putra mahkota membungkuk kepadanya, Pangeran Kedua akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia memegangi wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bab-bab novel baru diterbitkan di N0VE, LAP IN, Kopermeter. Ia telah menunggu hari ini terlalu lama. Puluhan tahun perencanaan yang melelahkan, bahkan bagi seseorang dengan tekad sekuat dirinya, telah menimbulkan keraguan, ia telah merasa tidak yakin beberapa kali selama prosesnya. Bagaimanapun, siapapun akan berpikir tugas ini tidak memiliki sedikitpun peluang untuk berhasil. Namun hal yang mustahil ini, telah saya capai. Sekarang setelah aku menerima bawahan putra mahkota, tidak ada seorang pun yang lebih kuat dariku di seluruh istana Raja Iblis. Siapa lagi yang cocok untuk posisi Kaisar Iblis selain aku? Iklan oleh Pub Future, Duan Tian Chou berbicara dengan nada suaranya yang menyeramkan. Pangeran Kedua, Sekarang putra mahkota telah disingkirkan, yang terpenting adalah memasuki istana dan mengambil alis segalanya, lalu memanggil semua pejabat ke istana untuk bertemu. Kilatan cahaya yang hampir gila melintas di matanya. Pada saat itu, Raja Peri Agung juga harus pindah ke istana. Duan Tian Chou akan membunuhnya saat dia tidak menduganya, dan dendam selama seribu tahun antara peri dan peri kegelapan akan mencapai puncaknya. Kakak laki-lakiku pasti akan sangat terkejut, kan? Ekspresinya pasti akan sangat menarik, he he gelombang. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya, namun sorot mata Duan Tian Chou memancarkan sedikit kefanatikan dan kegilaan aneh. Pangeran kedua secara refleks membuat jarak di antara mereka. Semua Dark Elf itu gila, dan mereka adalah orang-orang gila yang pandai membunuh. Tidak seorang pun yang mau berada dalam jarak tiga kaki dari Dark Elf, jika tidak, hidup dan mati mereka tidak akan lagi berada di tangan mereka. Baiklah, kita akan menuju ke istana Kekaisaran. Jawab Pangeran kedua, mereka segera menggabungkan pasukan Putra Mahkota ke dalam barisan mereka sendiri, lalu berbaris menuju istana Kekaisaran. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara pertempuran. Pangeran kedua mengerutkan kening, seorang bawahan datang melapor, saya yakin mereka adalah orang-orang sekretaris besar Hei Chi Fei dan Jenderal Pengawal Kanan New Dao. Pangeran kedua mencibir, Putra Mahkota benar-benar meremehkannya, Jika dia mengumpulkan semua pasukannya, aku mungkin tidak akan menang, namun dia hanya perlu membagi pasukannya. Jika dia tidak kalah, siapa lagi yang akan kalah? Suara pembantaian itu perlahan menjadi semakin pelan. Ketika Pangeran kedua mendekat, dia melihat bahwa Hei Chi Fei dan New Dao memang sedang bertarung satu sama lain. New Dao menggendong Pangeran ketiga. Keduanya, tergeletak di genangan darah, sudah mati. Dari apa yang terlihat, New Dao, yang setia kepada Mendiang Kaisar, mengira ia hanya perlu menangkap Pangeran ketiga. Ia tidak setuju dengan keputusan Hei Chi Fei untuk membunuh Pangeran ketiga, sehingga terjadilah pertikaian yang berujung pada konflik internal. New Dao bukanlah tandingan Hei Chi Fei. Terlebih lagi, lawannya mendapat dukungan dari Putra Mahkota, jadi banyak pengawal gagak emas tidak bisa hanya berdiri di pinggir tanpa melakukan apapun. Pada akhirnya, ia menghadapi kemungkinan yang mustahil dan dibunuh oleh Hei Chi Fei. Ham, kau harus belajar beradaptasi dengan zaman, kata Hei Chi Fei sambil meludah ke tanah. Tiba-tiba, ia melihat kelompok Pangeran kedua dan berseru, Putra Mahkota, kau telah kembali. Hah. Kenapa kau, separuh kalimat pertama penuh dengan kegembiraan, tetapi separuh kalimat terakhir tiba-tiba meninggi, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Tatapan Pangeran kedua beralih ke mayat New Dao dan Pangeran ketiga. Ia berpikir, Putra Mahkota benar-benar telah mengurus semuanya untukku. Aku merasa saudara-saudaraku agak menyebalkan. Sekarang, sepertinya aku tidak perlu berurusan dengan mereka sendiri. Mengapa bukan aku, jawab Pangeran kedua, dengan gembira mengagumi ekspresi khawatir Hei Chi Fei. Ia melambaikan tangannya dan bertanya, apakah dia orang yang kamu tunggu? Bawahannya membawa tandu kayu berisi mayat Putra Mahkota yang diikat di sana. Tandu itu juga berisi kepala Tetua Wu, Komandan Pengawal Wu Li, Jenderal Pengawal Kiri Matian, dan beberapa orang lainnya. Ketika melihat itu, Hei Chi Fei merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang beku. Dia berteriak, lalu berbalik untuk lari. Namun, pusaran hitam tiba-tiba muncul di depannya, dan sebilah pedang ramping muncul darinya, membuat kepalanya melayang. Duan Tian Chou mengjilat pedangnya dan berkata, rasa darah sungguh lesat, terutama darah orang kuat. Bab 1505, jodoh yang sempurna. Wajah Pangeran kedua berkedut. Duan Tian Chou ini benar-benar aneh. Bahkan dia tidak bisa menahannya. Namun, dia harus mengakui bahwa Dark Elf adalah pedang yang sangat tajam. Selama dia menggunakan pedang itu dengan baik, dia akan menjadi mimpi buruk bagi musuh manapun. Para prajurit Hei Chi Fei akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, dan keributan besar pun terjadi. Mereka berlari ke segala arah untuk melarikan diri. Meskipun para jenderal kepercayaan klan Hei Chi mencoba menghentikan mereka, itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, mereka semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri bersama-sama. Sayangnya, bagaimana mungkin Pangeran kedua membiarkan mereka lari? Bawahannya dengan cepat menarik busur panah, menembak mereka satu per satu. Saat mereka yang berlari di garis depan ditembak jatuh, orang-orang mulai menyerah satu demi satu, dan yang lainnya juga menurunkan senjata mereka. Setelah para pemimpin pasukan Putra Mahkota terbunuh, menerima sisa pasukan mereka menjadi mudah. Mengenai bagaimana mereka dapat mengetahui apakah pasukan baru masih setia kepada Putra Mahkota, sebenarnya ada solusi yang sangat mudah. Mereka hanya akan memaksa pasukan tambahan untuk saling melapor. Dengan begitu, mereka akan dipaksa untuk tetap bersatu, mereka yang melapor akan menyimpan dendam, dan dengan demikian tidak akan bisa kembali. Begitulah cara kerja sifat manusia. Kelompok itu melanjutkan perjalanan ke arah Istana Kekaisaran. Saat mereka semakin dekat, mereka bertemu dengan pasukan lain yang sedang menuju ke sana. Pangeran kedua mengenali identitas para pemimpinnya. Mereka adalah kepala pelayan Wufa dan Raja Wupai. Wufa dan Wupai juga melihat pangeran kedua. Keduanya terkejut dan mengatakan sesuatu yang mirip dengan apa yang dikatakan Hei Chi Fei belum lama ini. Kenapa, kamu, setelah berurusan dengan pangeran keempat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di Istana Kekaisaran. Setelah mempertimbangkannya sebentar, mereka memutuskan untuk menuju ke Istana Kekaisaran terlebih dahulu. Mereka mengira Putra Mahkota memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghadapi pangeran kedua, tetapi pertahanan Istana Kekaisaran agak terabaikan. Jika pangeran kedua atau orang lain dengan ambisi liar melancarkan serangan mendadak dan menguasai markas utama Putra Mahkota, keadaan akan menjadi sulit. Karena itu, mereka memutuskan untuk memberikan bala bantuan terlebih dahulu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka akan menghadapi pasukan utama pangeran kedua di sini? Kenapa bukan aku? Pangeran kedua berkata sekali lagi, namun, dia sama sekali tidak tampak terganggu. Sebaliknya, dia tampak sangat menikmatinya. Dia tidak pernah akur dengan Wu-Fa. Di tahun-tahun sebelumnya, di sidang pengadilan pagi, orang lain selalu menghalangi jalannya. Akibatnya, dalam beberapa kesempatan, dia bahkan mendapat hukuman dari ayahnya. Sekarang, dia memiliki kesempatan yang bagus, jadi dia tentu saja harus menikmati dengan baik pertunjukan Wu-Fa yang memalukan dengan permohonan yang menakutkan. Apakah kalian menunggu mereka? Tanya pangeran kedua sambil memerintahkan bawahannya untuk membawa keluar mayat Putra Mahkota dan mayat-mayat lainnya. Benar saja, keributan terjadi di kam lainnya. Banyak dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Wu-Fa dan Wu-Pay pucat pasti. Lutut Wu-Pay lemas, meskipun Wu-Fa tetap sedikit lebih tenang. Dia tidak berlari seperti Hei-Chi-Fei, tetapi tetap di tempat. Dia melirik kelompok pangeran kedua, lalu mengalihkan pandangannya kedua orang di samping pangeran. Dia berkata dengan kesal, Lo Chen, Sue Han. Jadi kalian yang membocorkan informasi. Tidak heran Putra Mahkota kalah. Lo Chen dan Sue Han sama-sama kasim istana dengan pangkat pelayan tetap. Mereka adalah sekretaris terhebat Kaisar Iblis. Wu-Fa sebenarnya adalah atasan langsung mereka berdua, tetapi dia adalah menteri luar, sementara mereka adalah pelayan internal istana Kekaisaran. Karena itu, dia sebenarnya tidak memiliki banyak kendali atas mereka. Ekspresi Sue Han menjadi sangat tidak wajar, sementara Lo Chen hanya mencibir, orang yang berbakat memilih pelindung yang berintegritas. Anda memperlakukan kami seperti anjing, jadi tentu saja kami akan melapor kepada mereka. Pangeran kedua memperlakukan kami seperti ksatria negara, jadi tentu saja kami juga memperlakukannya dengan hormat. Ini adalah sesuatu yang benar dan pantas. Iklan oleh Pub Future, Wu-Fa tertawa terbahak-bahak, menjawab, kalian berdua, orang-orang kebiri, bahkan ingin menjadi ksatria negara. Sungguh tidak masuk akal, wajah Lo Chen dan Sue Han langsung memerah. Mereka mengumpat dengan suara melengking, dasar bajingan, kau tidak akan menemui akhir yang baik. Wu-Fa melotot. Dia berkata dengan dingin, apa gunanya kata-kata. Bagaimana kalau kita pergi bermain? Kalian sudah terpojok, tapi masih mau bertarung dengan kami. Apa kalian punya hak? Kedua regular atendan itu mengumpat. Kalian mencari kematian. Seru Wu-Fa dengan marah. Dia langsung menyerbu mereka berdua. Ekspresi para Kasim berubah dan mereka mundur. Meskipun kultivasi mereka lebih lemah dari Wu-Fa, mereka masih punya kesempatan jika bekerja sama. Namun, situasi saat ini sepenuhnya menguntungkan mereka. Mengapa mereka harus mengambil risiko melawannya? Keduanya ingin menikmati kehidupan yang mulia dan kaya di masa depan. Hidup mereka sangat berharga, bagaimana mungkin mereka mempertaruhkan segalanya di sini. Saat mereka berdua mundur, anak buah pangeran kedua merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, Wu-Fa mengejar kedua Kasim itu. Tidak ada orang lain yang ingin menghalangi jalannya. Tiba-tiba, tubuh Wu-Fa membungkuk pada sudut 90 derajat, dan dia bergerak langsung ke arah pangeran kedua. Dia tahu bahwa dengan dendam lama mereka, pangeran kedua pasti tidak akan membiarkannya pergi. Karena itu, dia menyerah untuk berlari atau mengemis dan malah memutuskan untuk langsung menuju pemimpin itu. Dengan begitu, dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, tidak ada sedikitpun ekspresi khawatir di wajah pangeran kedua. Sebaliknya, ada senyum mengejek di sudut bibirnya. Wu-Fa langsung panik. Jangan bilang dia sudah tahu rencanaku selama ini. Tetapi anak panah pada tali busur harus ditembakkan. Tiba-tiba, dia melihat sebilah pedang hitam tipis. Setelah itu, dia melihat punggungnya sendiri. Punggungku, semburan darah merah muncul di depan matanya dan hidupnya pun berakhir. Ketika melihat Duan Tian Chou menjilati darah dari pedangnya dengan ekspresi gembira, pangeran kedua mengerutkan kening. Orang ini jelas menggunakan pedang tipis, namun terasa seperti sedang menghunus parang. Dia selalu memenggal kepala lawannya dan tidak pernah membiarkan mereka hidup. Dia masih ingin menyiksa Wu-Fa perlahan-lahan agar dapat melihat musuh lamanya meratap kesakitan di kakinya. Itu adalah sesuatu yang akan memberinya kepuasan luar biasa. Sebaliknya, Duan Tian Chou lah yang menjadi bersemangat, tetapi dia tidak mampu. Iklan oleh Pub Future, ketika melihat Wu-Fa meninggal seperti itu, kaki Wu-Pei menjadi lemas. Ia segera berlutut di tanah dan memohon, sebelumnya aku dipaksa oleh Putra Mahkota. Aku bersedia melayani Pangeran Kedua. Pangeran Kedua mengangguk puas. Dia membutuhkan orang-orang yang berguna saat ini, jadi semakin banyak orang yang berpihak padanya, semakin baik. Nanti, setelah dia memiliki kendali yang tepat atas istana Raja Iblis, dia akan membersihkannya secara perlahan. Setelah Wu-Pei menyerah, pengawal gagak emas lainnya juga mulai menyerah. Pangeran Kedua dapat menggabungkan mereka ke dalam pasukannya dengan mudah. Ketika ia melihat pasukannya yang semakin kuat, ia merasa luar biasa. Kerugiannya saat menghadapi Putra Mahkota cukup parah, tetapi sekarang setelah ia menerima begitu banyak pasukan yang menyerah, pasukannya justru bertambah kuat. Sepertinya aku diberkati oleh surga. Mereka segera tiba di gerbang istana kekaisaran. Namun, situasi kacau yang mereka duga tidak terjadi. Sebaliknya, gerbang istana ditutup rapat dan dijaga ketat. Tidak ada celah di pertahanan. Pangeran Kedua mengerutkan kening saat melihat itu. Dia punya firasat buruk. Wu-Pei baru saja menyerah dan ingin memamerkan dirinya sedikit di depan majikan barunya. Jadi dia berjalan maju dan berkata dengan berani, banyak dari penjaga gerbang istana ini adalah bawahanku atau teman lamaku. Aku akan pergi ke sana dan meminta mereka membuka gerbang. Dia adalah salah satu dari lima komandan besar pengawal gagak emas. Jadi dia memang berhak mengatakan hal seperti itu. Baca berita terbaru di novel bin.com. Pangeran Kedua mengangguk pelan. Penyelesaian secara damai akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, pertikaian di istana kekaisaran akan terdengar buruk jika beritanya tersebar. Namun siapa yang mengira bahwa setelah Wu-Pei mengucapkan beberapa kalimat saja, dia akan berlari kembali dengan anak panah di ekornya. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan langsung berubah menjadi landak. Dia mencabut anak panah dari pantatnya sambil menjelaskan kepada Pangeran Kedua dengan ekspresi pucat, ada yang salah dengan mereka. Mereka biasanya sangat patuh padaku. Haruskah aku pergi dan mencoba lagi? Pangeran Kedua mendorongnya menjauh. Ia memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa keluar mayat Putra Mahkota dan yang lainnya. Bawahannya berteriak, Putra Mahkota telah dieksekusi. Jangan melawan tanpa alasan. Pangeran Kedua kita murah hati dan baik hati. Ia akan melupakan masa lalu. Begitu ia naik tahta, ia akan memberi penghargaan kepada semua orang. Tepat saat itu, sebuah suara dingin menjawab dari gerbang istana. Almarhum Kaisar Iblis mewariskan tahta kepada Pangeran Termuda di usia senjanya. Apakah Pangeran Kedua mencoba memulai pemberontakan? Menyerahkan tahta kepada Pangeran Termuda. Ulang Pangeran Kedua, tertegun sejenak. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berseru, siapa yang bercanda di jam segini. Yang lain di bawahnya juga tertawa terbahak-bahak. Pangeran Termuda masih sangat muda, bahkan belum lama sejak ia disapi. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi Kaisar Iblis? Betapa kurang ajarnya, terdengar suara geram, disertai dengan kekuatan yang luar biasa. Tawa tentara segera tertahan. Banyak orang bahkan merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Mereka tidak berani main-main lagi. Ekspresi Pangeran Kedua berubah. Kemudian, dia menatap sosok di gerbang istana. Para kultifator kuat di bawahnya juga menatap ke arah itu dengan ekspresi serius. Siapapun dengan tingkat keterampilan seperti itu jelas tidak bisa dianggap enteng. Hem, bukankah kau itu, Suan? Seru Pangeran Kedua dengan heran. Orang itu menyimpan dendam terhadap Putra Mahkota. Dan karena hubungannya dengan Ratu Medusa, dia terkenal di Istana Raja Iblis. Meskipun dia telah mengubah namanya, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa lolos dari jaringan intelijen orang-orang yang berpengaruh seperti itu. Permaisuri Kedua juga ada di sana. Seru beberapa orang sambil berjinjit. Mereka melihat Permaisuri Kedua mengenakan jubah Phoenix, tampak anggun dan glamor. Dia tampak memikat secara misterius dengan latar belakang Istana Kekaisaran dan beberapa lampu menyala. Pangeran Kedua mengerutkan kening. Ibu tiri yang muda dan cantik ini selalu memiliki daya tarik yang terlarang baginya. Namun, dia adalah wanita milik ayahnya, jadi dia hanya berani berfantasi tentangnya sesekali. Namun, saat ini, dia berdiri di samping Zuan, manis dan tampak tak berdaya, seolah-olah mereka adalah jodoh yang ditakdirkan. Dia merasakan gelombang kemarahan melonjak dalam dirinya. Anda telah berhasil menipu pangeran kedua sebesar plus 288 plus 288 plus 288 plus 288. Terima kasih telah menonton!